Halo Balan Kuring, balik lagi sama Sang Dalang Junior Selanjutnya Sang Dalang Junior ada di Kota Banjar Oke, episode kali ini ada komen dari salah satu penonton Youtube Kalau hasil dari kemarin review Eagle Elite XL2 itu di compare kan dengan Dazumba DW386 dan Inmotion V12 Lalu kenapa Inmotion V12 speaker termahal itu tidak dibahas katanya Oke, mari kita bahas ya Kita compare lagi secara eksklusif Inmotion V12 dengan Eagle Elite XL2 Oke, buat yang nanya Inmotion V12 itu speaker yang mana ya? Nah, jawabannya adalah ini Ini adalah Inmotion V12 Jadi dia speaker dengan kelebihannya memiliki roda Roda satu Tuh, jadi Ini khusus buat diajak riding Buat diajak jalan Sebagai pengganti motor Waduh, jatuh Speakernya jatuh Kelebihannya adalah Speakernya bisa diajak jalan tadi Jadi Sambil riding kita bisa dengarkan musik yang kita inginkan Jadi tidak terlalu sepi ya Nah, sedangkan untuk Eagle Elite XL2 Dia speaker tapi tidak punya roda Masing-masing speaker ini punya kelebihan sendiri-sendiri Oke, kita bahas ya Seperti yang di video awal Untuk Eagle Elite XL2 Dia punya kelebihan suara yang lebih Loudnessnya itu lebih kencang ya Dan suara bass serta treble-nya itu Sangat terasa luar biasa Sebab dia memiliki satu pasif Radiator di belakang Dengan dua Driver Bass dan tweeter Di depan Kalau Inmotion V12 Speakernya Walaupun ini disebutnya speaker mahal Dalam tanda kutip ya Ini hanya memiliki empat driver aja Empat driver untuk Bass dan Media Tapi sekalian ada pasif radiator Atau apa Spesifikasinya sebilangnya seperti itu Sekarang kita tinggal Test sound lagi Ini di jarak satu meter Kita sound test untuk Elite Eagle dulu ya Karena ini masih tersambungnya Ke Elite Eagle Take 2 Light Camera Action I could have my Gucci on I could wear my Louis Vuitton But even with nothing on Bet I made you look I made you look I made you double take Soon as I walk away Call up your chiropractor itu jarak satu meter kita jarak dua meter tiga meter oke itu untuk Elite Eagle Elite XL2 terus sekarang gimana dengan in motion kita lihat supaya sama ya di volume nya sudah di 100% disininya juga harus 100% karena sesuai dengan yang tadi oke kita cabut dulu dari Eagle suaranya akan bertindah ke in motion play ini jarak satu meter jarak dua meter jarak tiga meter jarak tiga meter oke itu suara yang apa namanya komparasi dari speaker Eagle Elite XL2 dan in motion V12 seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa in motion V12 ini harganya 39 juta dia punya roda satu yang bisa dipakai untuk jalan-jalan sambil jalan-jalan bisa dengerin musik sedangkan untuk Eagle XL2 harganya memang 800 ribu kurang 1 ribu suaranya sangat bagus bass treble nya terasa tapi dia tidak punya roda jadi kombinasinya adalah menyatukan roda satu ini menggunakan speaker ini jadi suaranya boom dan bisa jalan-jalan gitu itu aja review singkat kita lihat komparasi atau perbandingan antara speaker Eagle Elite XL2 dengan in motion V12 ini sudah kita bahas in motion V12 nya ya untuk riding jalan roda satunya ini namanya EUC bisa dilihat aja video-video yang lainnya oke segitu aja dulu bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton